Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Tani 7 Di video kali ini saya akan berbagi tips Cara untuk menambahkan campuran herbicida Agar bisa membunuh rumput sampai ke akarnya Dan bahan apa saja tambahannya Silahkan simak video ini sampai dengan selesai Tapi langkah baiknya Teman-teman semua yang belum bergabung Silahkan subscribe dulu channel ini Agar mendapatkan notifikasi Apabila ada video terbaru Baik teman-teman semua Pertama-tama teman-teman semua Harus menyiapkan 1 butir telur ya Dan untuk telurnya bebas Ini bisa menggunakan telur ayam Ataupun telur bebek Dan 1 butir telur itu cukup Untuk 1 tanki yang berisi kurang lebih Sekitar 16 liter ya Dan dari telur ini hanya diambil Untuk bagian putihnya saja Dan untuk mempermudah mempraktikannya Disini saya menyiapkan 1 liter air ya Dan untuk 1 liter air itu Putih telurnya dikasih kurang lebih sekitar 1 sampai 2 sendok saja sudah cukup ya Dan untuk skala besar Untuk 1 tanki teman-teman semua Bisa menggunakannya 1 butir telur diambil putihnya saja Dan untuk campuran tambahan lainnya Teman-teman semua harus menyiapkan Sabun pencuci piring ya Dan untuk teman-teman semua Usahakan menggunakan sabun pencuci piring Yang mengandung kalium tentunya Dan untuk takarannya dikasih kurang lebih sekitar 1,5 atau 1 sendok saja Sudah cukup untuk 1 liter ya Kita lanjut ke herbicida utamanya Disini saya menggunakan roundup ya Dan tujuan menambahkan bahan-bahan campuran lainnya Yaitu untuk memperkuat dari herbicida ini Agar tidak mudah luntur saat terkena hujan Jadi teman-teman semua tidak harus mengulang Saat penyemprotan terkena air hujan tentunya Sebelum ke proses aplikasi Aduklah semua bahan ini Hingga tercampur merata dengan air Baik teman-teman semua Kita langsung saja ke proses aplikasi Dengan cara disemprotkan secara menyeluruh ke semua bagian rumput yang mendak dimusnahkan Ataupun dibasmi ya tentunya Dan setelah menggunakan herbicida beserta campuran-campuran yang tadi Ini hasilnya luar biasa sekali Rumput langsung mengering dan mati Walaupun terkena hujan saat penyemprotannya Ini sangat kuat sekali Perekat dari bahan-bahan yang tadi Baik teman-teman semua Mungkin sekian video dari saya untuk kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!